Intro Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi bersama saya Fiki Hayek Stompur dalam pembelajaran sejarah pada hari ini Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi yang berasal dari PKI Madiun Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang gerakan separatis yang berasal dari DITDI yang dipimpin oleh Kartu Suwirio Ada pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah bagaimana supaya kita lebih faham dan lebih mengerti tentang bagaimana gerakan separatis yang dilakukan oleh DITDI terhadap kedelakan bangsa Indonesia Untuk itu supaya lebih faham alangkah baiknya anak-anak semua memperhatikan video berikut dengan sesama Negara Islam Indonesia atau disingkat NII juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah Rumah Islam Dengan tentaranya yang bernama Tentara Islam Indonesia Adalah sekelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk negara Islam di Indonesia Diproklamirkan pada 7 Agustus 1945 oleh sekelompok milisi muslim yang dikoordinasikan oleh seorang politisi muslim yaitu Sekar Maji Marijan Kartu Suwirio di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawi Ligar, Kawedanan Cisayong, Tasik Malaya, Jawa Barat Kelompok ini mengaku syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari jemaah islamiah ke kelompok agama non kekerasan Dalam perkembangannya DITII menyebar hingga di berbagai wilayah terutama Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartu Suwirio Sulawesi Selatan oleh Kaharmu Jakar Aceh oleh Daud Breh dan Kalimantan oleh Ibnu Hajar DITII adalah gerakan yang muncul atas kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang memperkecil wilayah kekuasaan Indonesia Hal ini memaksa tentara Indonesia hijrah dari Jawa Barat oleh karena kekalahan Indonesia dari pihak Belanda dalam perundingan karena wilayah Jawa Barat tidak termasuk wilayah Indonesia Atas kekosongan itu maka Kartu Suwirio memproklamirkan daulah Islam di Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1947 gerakan ini pun disambut oleh berbagai daerah yakni Jawa Tengah oleh Amir Fatah Sulawesi Selatan Kaharmu Jakar Aceh oleh Daud Breh dan Kalimantan oleh Ibnu Hajar yang kesemua daerah ini berkiblat kepada pemimpin Kartu Suwirio sebagai imam besar yang menghendaki diterapkannya hukum Islam sebagai hukum negara daerah awal tempat gerakan darul Islam dimulai daerah pergunungan di Jawa Barat yang ke timur dari Bandung sampai ke perbatasan dengan Jawa Tengah yang kemudian menyebar ke bagian-bagian lain Indonesia daerah-daerah yang menjadi tempat penyebaran perkembangan gerakan DITI terutama di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan Pemberontakan darul Islam Jawa Tengah adalah pemberontakan yang wilayah operasi pemimpin darul Islam adalah Amir Fatah dia memimpin pasukan Hezbollah pasukan ini merupakan bagian dari pasukan yang menolak mengundurkan diri dari Jawa Barat sesudah perjanjian Renville pasukannya dinamakan Mujahidin negara Islam Jawa Tengah dipoklamirkan pada akhir April 1949 sedangkan di Sulawesi Selatan meletus pemberontakan terhadap Republik Indonesia yang pada tahap awal pemberontakan ini semata-mata merupakan keresahan bekas para pejuang gerilya yang menggerutu tentang sistem penggabungan mereka ke dalam tentara Republik beberapa tahun kemudian pemberontakan-pemberontakan ini bergabung dengan negara Islam Indonesia Kartu Suwiryo pemberontakan di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kaharmu Zakar awalnya Kaharmu Zakar memiliki peran besar dalam tentara Republik dan pengawalan terhadap Presiden Soekarno namun ia mengundurkan diri pada tahun 1950 Kaharmu Zakar kemudian bergabung dengan kesatuan gerilyawan Sulawesi Selatan dan bersama para gerilyawan bertempur melawan prajurit Republik secara resmi Kaharmu Zakar bergabung dengan Kartu Suwiryo pada 20 Januari 1952 setelah menerima surat pribadi yang dikirimkan kepadanya berisi tawaran untuk memimpin tentara Islam Indonesia di Sulawesi dia menjabat sebagai Panglima Divisi 4 Tentara Islam Indonesia atau yang disebut juga Divisi Hasanuddin kemudian pemberontakan Darul Islam di Aceh pemberontakan ini meletus pada September 1953 ketika salah seorang pemimpin yang paling berpengaruh di daerah itu Daud Buruh menyatakan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengan daerahnya menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pemberontakan ini muncul oleh adanya tuntutan masyarakat Aceh dalam memberikan hak istimewa kepada Provinsi Aceh dengan otonomi di bidang agama, hukum, adat, dan pendidikan Pada masa Kabinet Nasir dilakukan langkah-langkah dalam mengakhiri gerakan pemberontakan di Jawa Barat khususnya terhadap Darul Islam Pada awalnya Kabinet Nasir berusaha memujuk para gerilyawan yang terus menentang Republik agar menyerah karena himbawan untuk menyerah mengalami kegagalan maka digunakanlah langkah-langkah kekerasan oleh tentara Republik Indonesia dengan dilakukannya penangkapan besar-besaran Di samping itu Soekarno mendesak agar dikeluarkannya pernyataan resmi yang mengecap pemberontakan Darul Islam sebagai pemberontakan negara Pemerintah Indonesia menyambut ini dengan mempersiapkan rancangan undang-undang yang mengusulkan 13 gerakan yang dinyatakan dilarang termasuk di dalam menyadarun Islam Di lain pihak, negara Islam meningkatkan aksi-aksinya sebagian untuk menghilangkan kesan bahwa operasi tentara Republik berhasil dan tentara Islam telah dipojokkan Tentara Islam mengadakan aksi serentak pada tahun 1953 melakukan perusahaan terhadap fasilitas umum dan hal-hal yang dianggap dapat mengacaukan musuh Tentara Republik mencapai kesuksesan terbesar pada tahun 1951 ketika beberapa pimpinan Darul Islam ditangkap ataupun terbunuh di waktu yang bersamaan Komandan Tentara Islam ditemukan tewas dan dua menteri Kartu Suwirio ditangkap karena divisi Diponegoro dan divisi Brawijaya tidak berhasil menaklukkan DITII dilakukanlah perubahan rencana demi merumpas habis TII dan Darul Islam hingga pada tahun 1960 penduduk sipil Jawa Barat dikursertakan dalam operasi dan dibentuklah pagar butis secara besar-besaran Teknik lain yang digunakan untuk memaksa pasukan lawan menyerah adalah dengan menduduki sawah musuh agar hasil dari sawah tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan Darul Islam dan Kartu Suwirio membalas tekanan dari pihak angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan memerintahkan perang semesta terhadap musuh-musuhnya pada awal 1961 Pada April 1962 dibentuklah gerakan operasi Brata Yuda yang turut di dalamnya Divisi Diponegoro dan divisi Brawijaya pada 4 Juni 1962 Kartu Suwirio tertangkap bersama dengan istrinya dan komandan pengawal pribadinya di tempat persembunyian di puncak Gunung Geber ketika ditangkap Kartu Suwirio dalam kiadan sakit berat dan setengah lumpuh oleh luka tembak paha kanannya Kartu Suwirio akhirnya dijatuhi hukuman mati sesudah disidangkan selama 3 hari pada 16 Agustus 1962 Hukuman mati dilaksanakan sebulan kemudian bersama dengan 4 anggota Darul Islam yang terlibat dalam berencana pembunuhan Presiden Soekarno pada 1 Mei 1962 dengan penangkapan dan hukuman mati terhadap Kartu Suwirio berakhir pula pemberontakan Islam yang terorganisir di Jawa Barat yang telah berlangsung selama 10 tahun ya itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan gerakan disintegrasi bangsa dimana gerakan itu berasal dari Jawa Barat yang dimotori oleh Kartu Suwirio yakni GTI pada awalnya gerakan ini hanya berpusat di Jawa Barat kita akhirnya menyebar berbagai daerah yakni Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan untuk itu supaya ataupun ada pembahasan ataupun pertanyaan yang masih ada di dalam pikiran kalian mungkin bisa didiskusikan kita bisa bincangkan dengan baik dan tuntas di Discord nanti untuk itu diharapkan kepada anak-anak semua ketaplah menjadi generasi bangsa yang selalu menjaga persatuan karena terlalu sayang negara yang kita dirikan ini tujuannya hanya untuk dibuarkan untuk itu Bapak sampaikan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!